Kemarin Terus ke depan ini kan akan libur panjang juga Kira-kira ekolosi apa yang kami terapkan untuk antisi kejadian kemarin Dalam rangka menghadapi libur panjang hari Kamis ya Kamis, Jumat, Sabtu ini libur dilanjutkan dengan weekend Kami sudah menyiapkan penggelaran pasukan di sepanjang jalur puncak Untuk titik-titik sekat yang berpotensi menjadi sumber kemacetan Kami tugaskan anggota dari Pores Bogor Kemudian bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bogor juga Karena banyak jalur-jalur arteri juga yang masuk ke jalur utama Sehingga itu perlu dilakukan penjagaan juga Kemudian kami juga sudah siapkan perbantuan derek dan bengkel yang bisa mobile Karena belajar dari pengalaman kemarin Ada kendaraan yang mogok di jalur Dan cukup banyak ternyata yang mogok kemarin ada 10 kendaraan Sehingga untuk mempercepat proses pemulihan terhadap kendaraan tersebut juga Kami siapkan bengkel yang siap mobile untuk di jalur puncak Dalam membantu melayani masyarakat juga untuk mempermudah apabila ada kendaraannya yang bermasalah Kemudian penerapan metode ganjil genap dan one way tetap dilakukan secara situasional Karena sesuai dengan kebutuhan di lapangan Untuk one way dalam rangka menguras arus apabila terjadi penumpukan volume Kemudian ganjil genap juga untuk membatasi jumlah volume yang akan masuk ke wilayah puncak Itu kami lakukan juga Di samping itu jauh-jauh hari kami akan melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat Mengenai jam penerapan one way Sehingga masyarakat bisa mengkirakan kapan harus keluar Kemudian kapan bisa mengikuti sesuai dengan jamnya Jadi tidak terjebak dengan kemacetan karena penutupan Kemarin memang ada penutupan sehingga terjadi penumpukan di pintu arah masuk ke wilayah puncak di Gadok Itu kami juga sudah memapping keterisian hotel dan tempat wisata Karena dengan memapping keterisian hotel dan tempat wisata ini Juga bisa memprediksi berapa jumlah kendaraan yang akan keluar dan masuk dari wilayah puncak Dengan begitu strategi yang akan diterapkan akan sesuai dengan kebutuhan di lokasi tersebut Berarti okupansi akhir pakan nanti berapa? Kenapa? Okupansi hotel akhir pakan nanti prediksinya berapa? Masih menunggu laporan dari PHRI Nanti kami sudah memintakan ke PHRI untuk okupansi hotelnya Berarti ganjil-genap sama one way? One way Tadak berjalan? Bagaimana masalah toleransi ini?